Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem. Sekarang kita membutuhkan Photoshop untuk membuat file gambar kita. Di sini saya langsung membuka file, new, dan di sini saya memberikan height, page, dan di width saya memberikan 9,80, dan 100. Kita pakai pixel, 72 resolusi, pixel per inci, 16 bit, background saya berikan white, dan di sini saya memilihkan transparan, dan tekan OK. Otomatis saya mempunyai semacam ini. Di layer, ada satu layer seperti ini, transparan. Lalu saya memberikan tag, dan di warna saya pilih mungkin, saya memberikan Asa Studio Homepage. Kita bisa menseleksi untuk memberikan font, di mana menjadi lebih besar. Oke, seperti itu. Saya taruh di bagian sini, dan saya memberikan tag lagi. Sebelumnya kita klik tool yang lain, dan kita masuk lagi ke tag. Di sini saya berkecil. Saya memberikan tulisan musik, movie, indie, tutorial, free download. Kita bisa memperbesar dengan control, plus otomatis di sini akan terlihat tulisan kita tadi. Musik, movie. Oke, saya buat besar semua. Indie, tutorial, free, download, record. Oke, saya taruh di sini. Oke, kita kembalikan dengan control, main. Kita bisa mengatur lebarnya semacam ini. Dan untuk mengatur layer, kita aktifkan layarnya, dan kita berikan ke move tool. Kita aktif di move tool, dan kita pindah. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mau memberikan mungkin sekitar 22. Oke, semacam itu. Oke. Lalu, di layer, saya mau menambahkan satu layer lagi. Oke, dan saya taruh paling bawah. Dan di sini saya mengaktifkan gradient. Saya edit gradient, saya edit gradientnya menjadi biru agak tua. Saya tekan OK, dan di sini biru agak tua lagi. Saya tekan OK, lalu saya drag dari atas ke bawah. Seperti itu. Dan sekarang saya membuat satu layer lagi. Dan saya taruh paling bawah. Lalu saya matikan dulu sebentar yang di atasnya. Dan di sini saya mau mengaktifkan brush. Dan saya pilih seperti ini. Saya pilih seperti ini. Lalu di warna, saya berubah ke mungkin hijau. Dan di mode warna, mungkin opacity saya turunkan. 65. Dan blending mode, saya memberikan mungkin color brown. Dan di brush-nya, saya perkecil dengan mengklik kanan. Lalu kita kecilkan diameter. Otomatis kita mempunyai seperti itu. Dan kita langsung drag saja. Dan di layer, kita kembali mengaktifkan layer di atasnya. Dan kita aktifkan di atasnya. Lalu saya memberikan mode warna semacam ini. Kita pilih yang menurut kita bagus. Oke, mungkin saya pakai ini. Anda bisa memberikan di dua hal ini. Di seleksi, lalu Anda pergi ke sini. Anda seleksi, dan pergi ke pojok. Lalu, merger layer. Otomatis layer ini menjadi satu bagian. Dan saya menduplicate. Dan saya tekan. Oke. Lalu saya beri di bawahnya. Dan saya klik kanan di kotaknya. Select pixel. Otomatis dia akan menyeleksi semacam itu. Lalu saya memberikan warna disini. Mungkin putih. Dan saya masuk ke seleksi tool. Dan disini saya memberikan fitur. Mungkin saya aktifkan dua saja. Saya tekan OK. Saya memberikan warna. Edit. Fill. Saya memberikan foreground. Oke. Saya edit lagi. Saya fill lagi. Foreground. Sekarang kita simpan file yang sudah kita buat. Ke bentuk save for web and device. Dan disini pastikan jpeg dan kualitinya high. Supaya hasilnya bagus. Bisa di progresif. Dan tekan saja save. Kita taruh di folder web kita. Dan disini kita buka asak gambar. Head page. Oke. Sekarang kita kembali ke dream beaver. Dan di atas ini. Di setelah body. Kita tekan enter. Dan sekarang kita insert image. Kita bisa menekan side route. Dan disini hanya folder yang berada di website kita. Dan disini langsung ada head page. Kita tekan OK. Disini kita bisa memberikan alternative text. Dan kita tekan OK. Otomatis kita mempunyai head semacam ini. Dan jika kita preview di browser. Kita save. Akan seperti ini. Oke. Sekian tutorial membuat file gambar. Dan kita masukkan ke dream beaver. Kita berjumpa lagi di tutorial mendatang. Salam.